Ya akibat kecewa lantaran tidak dapat lolos ke sekolah negeri, puluhan orang tua murid mendatangi Dinas Pendidikan Kota Bandung, Jawa Barat. Para orang tua murid mempertanyakan transparansi pihak Dinas Pendidikan dalam penerimaan peserta didik baru. Seperti inilah kondisi suasana di salah satu ruang di kantor Dinas Pendidikan Kota Bandung, Jawa Barat. Para orang tua murid ini kecewa lantaran anaknya tidak dapat masuk ke sekolah negeri yang dipilihnya. Padahal anak-anak dari orang tua ini merupakan anak-anak yang berprestasi. Menurut orang tua murid, pihak penyelenggara penerimaan peserta didik baru tidak transparan. Kami meminta supaya misalnya terdara dari pilihan satu, tolonglah pilihan kedua. Kita bisa masuk ke pilihan kedua, jangan sampai kayak gini terambang-ambang pak. Anak saya nggak diterima di SMP negeri, SMA negeri pak. Pendidikan apa kan guru ini untuk dididik? Namanya 29,8. Semuanya udah, udah liat kasih pak. Orang tua murid berharap agar Dinas Pendidikan mengulang kembali proses penerimaan peserta didik baru. Meski sebelumnya wali kota Bandung telah memundur waktu penerimaan hingga 10 Juli mendatang. Orang tua murid berharap agar Dinas Pendidikan Kota Bandung dapat lebih transparan dalam proses penerimaan murid baru. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, Inderitakan.